kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Oke di video kali ini disini saya akan bahas aplikasi launcher yang memang katanya ini adalah ekstrak dari MIUI 13 dan sudah stabil seperti itu teman-teman nah disini saya masih menggunakan versi bawaan ya Nah tampilannya pun seperti ini ya kalau kita mau ganti wallpaper widget dan juga sini ada setting tampilannya masih seperti ini nah disini saya sudah siapkan aplikasinya teman-teman ya nanti kita akan coba lihat bagaimana apakah bekerja dengan baik di Redmi Note 10s ini untuk launcher yang katanya ini sudah stabil dan ini adalah ekstrak dari MIUI 13 ya Oke disini langsung masuk ke file manager dan disini kita coba lihat ada di aplikasi ya Nah ini yang paling atas teman-teman ya teman-teman bisa dilihat sebentar saya ambil fokus dulu nah ini dia versi 4.26 ya MIUI 13 release table ya Oke disini kita langsung saya coba install teman-teman ya Apakah ini benar-benar bagus atau support di Redmi Note 10s Oke langsung kita install disini kita klik Oke seperti ini ya Nah ini tampilannya seperti peluncur sistem Apakah Anda ingin menginstall update nah ini kemudian kita coba install saja apakah nanti berhasil saya kita coba lihat Oke ternyata ini berhasil teman-teman peluncur sistem sedang memindah ya Nah ini dia kemudian kita coba lihat rinciannya terlebih dahulu disini Oke ini dia ini sudah di versi 4.26 ya titik tiga seperti itu ya dengan penyimpanannya terpakai 32 MB Oke kita langsung ke back disini kita coba lihat nah seperti ini teman-teman Oke kemudian kita coba masuk ke setting seperti biasa ya dengan cara seperti ini nah ini dia ini sudah berubah Oke seperti ini di bagian kalau bisa kita mau ke tema ya atau ganti webpaper seperti ini Oke kita coba klik Nah seperti ini kemudian kalau kita mau ke widget seperti ini ya Oke ini hampir sama yang enggak ada perubahan seperti di versi sebelumnya kita coba ke bagian setting nah disini teman-teman perbedaannya Oke disini ada jangan tampilkan teks Nah kalau di versi bawaannya ini enggak ada hanya sampai di efek transisi bagaimana kalau misalkan kita nonaktifkan ya atau kita checklist yang bagian jangan tampilkan teks ini kita coba Oke jadi seperti ini teman-teman kita coba disini masuk lagi seperti ini kita coba lagi masuk ke setting Oke ya ini teman-teman ini benar-benar stabil ya kita coba lihat disini untuk susunan layar utama kita bisa set di empat kali tujuh ini keren banget ya empat kali tujuh Wow mantap kemudian disini juga kita coba lihat di bagian efek transisinya efek transisinya disini ada usap ya crossfade ada berguling kemudian ada halaman ada apa nih ruam riam ya riam kemudian ada rotasi ada kubus jadi seperti ini ya masih sama seperti di versi sebelumnya Oke selanjutnya disini kita bisa menggunakan yang empat kali tujuh apa sih perbedaannya dengan lima kali enam gitu kan nah disini juga ada isi tempat apa yang di uninstall kemudian kunci susunan layar utama seperti ini nah disini kita coba lihat dulu di lainnya ya kita coba lihat dulu di lainnya disini oke nah kemudian disini ada peluncur bawaan peluncur bawaannya tadi ya nah ini ya yang sudah kita upgrade nah kemudian disini ini di layar utama dengan laci aplikasi seperti ini teman-teman kita tarik ke atas laci aplikasi kalau ini klasik ya nah kemudian disini kita coba lihat ada rekomendasi aplikasi kalau aplikasi latar belakangnya ini otomatis ya Nah latar belakang disini kita bisa ubah kita bisa buat menjadi tembus ya Nah seperti ini saya suka di 75 dan disini biasanya saya pilih yang otomatis kita terapkan Oke Nah kita masuk setting setting lagi ke lainnya seperti itu ya ini di layar utama navigasi sistem ini gerakan kemudian jangan tampilkan teks ya Nah ini nih fitur baru atau fitur tambahan yang ada di launcher versi katanya MIUI 13 ini yang stabil nah kemudian juga disini susunan layar utama bisa jadi 4x7 ini udah keren banget teman-teman Oke selanjutnya kebawah kita lihat di sini atur hitam di bagian terkini katanya nah ini ini tampilkan memori kemudian ini nah jadi seperti ini ya ini hampir sama saja seperti sebelumnya Oke selanjutnya disini kita akan coba tes ya di sini yang bagian susunan layar utama disini ada 4x6 5x6 dan juga ada 4x7 apa sih yang membedakannya nah yang 6x ini itu adalah susunan ke atas teman-teman jadi kita bisa set sampai di 6 contoh disini ya yang 4x6 kita coba ini simpan dulu Nah jadi kita bisa susun ini ke atas itu 6 teman-teman 6 icon Nah seperti ini ya ini 6 icon Nah kalau misalkan disini kita coba atur yang 5x6 ini keatasnya 6 cuman ke pinggirnya ini jadi berapa tadi jadi 5 teman-teman ya Nah jadi 5 ke pinggirnya segininya jadi 5 jadi kita bisa memasukkan 5 disini teman-teman contoh seperti ini ya Nah ini 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 dan ini nah seperti itu ini yang 5x6 Nah kalau 4x7 ini 4x7 keatasnya 7 tapi ke pinggirnya 4x4 Nah seperti ini jadi kita bisa menambahkan seperti ini sehingga nanti kalau kita misalkan mau pasang widget ini bisa menarik teman-teman contoh disini kita masukkan catatan ya Nah tamu atur seperti ini kemudian kita coba masukkan widget lagi misalkan yang ini ya Nah contoh ini tapi tidak tidak ada cukup ruang katanya jadi harus beberapa dihapus terlebih dahulu ya Nah gitu ini kita coba masukkan dulu kesini nih kita coba masukkan kesini dulu ini kita coba eh sebentar nah ini kesini ya kita coba lagi masukkan nah seperti ini jadi seperti ini teman-teman tampilannya ini kita bisa banyak di sini tampilkan widget ya seperti itu nah kemudian kita coba pasang lagi nih ini ada dia di sini tuh ada nih bacaannya nah berapa membutuhkan si kotaknya ini 4x4 4x1 4x3 ini tadi 4x2 teman-teman dan ini center 1x1 gitu kan Nah kita coba ya di sini kita masukkan center mau dipasang di mana di sini ini kalau center sih seperti ukuran itu ya seperti ukuran biasa gitu kan icon biasa seperti itu nah kemudian di sini nih teman-teman saya mendapatkan masalah di sini harusnya yang ini nih yang menarik tuh nah yang foto ini kita nggak bisa tambahkan padahal ini keren banget ya seperti yang sudah support di Xiaomi 12 seperti itu tampilannya dengan menggunakan lonceng versi terbarunya ini harusnya bisa tapi ini nggak bisa teman-teman Nah kita coba di sini nah ini jadi kita bisa tampilkan atau kita bisa buat seperti apa gaya bingkainya seperti itu ya kita coba yang ini enggak bisa tuh ada masalah coba lagi nanti katanya jadi mungkin yang enggak stabil di bagian widget di yang tadi di bagian foto yang ini saya enggak tahu kenapa permasalahannya teman-teman seperti itu ya Oke mungkin itu saja ya di video kali ini terkait review aplikasi launcher stabil yang katanya memang ini adalah copotan dari versi MIUI 13 teman-teman Oke itu saja mungkin di video kali ini mudah-mudahan bermanfaat sampai ketemu lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh